Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita percaya bahwa Tuhan Allah Dia mengontrol segala sesuatu Secara detail termasuk sejarah daripada dunia ini Saudara dari mana kita mengetahui Tuhan Allah itulah yang mengontrol segala sesuatu Saudara melalui peristiwa kayu salib Kita dihentakkan, disadarkan Bahwa dia mengontrol segeluruh peristiwa yang terjadi Meskipun ada niat manusia Namun Tuhan lah yang diatas segala sesuatu Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara peristiwa Kristus disalibkan Merupakan peristiwa yang mengerikan Tetapi tindakan dari Judas Iskariot itu Itulah yang sangat menjengkelkan kita Suci tangannya Pilatus membuat kita menjadi geram Kebohongan para pemimpin agama Dapat membuat kita terheran-heran Namun Saudara selain semuanya itu Peristiwa Kristus mati diatas keus salib menyatakan Tuhan Allah yang maha kuasa Dan Tuhan Allah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan Saudara seluruh akal bulus manusia Seluruh kekuatan masyarakat yang digerakkan Seluruh energi dari penguasa Seluruh perencanaan yang terukur Serta rekayasa kasus meliputi tindakan penyalipan Kristus Sebab bagi pemimpin agama mereka harus melakukan satu kali Dan harus berhasil Karena bagi mereka tidak ada kata kesempatan yang kedua kali Namun Saudara yang terlihat dalam peristiwa Kristus disalibkan adalah Tuhan dia mengontrol segala sesuatu Apa yang Tuhan tetapkan tidak akan pernah meleset Saudara mari kita membaca Yohanes pasal 19 Ayat 31 sampai dengan 42 Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari sabat Mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib Sebab sabat itu adalah hari yang besar Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus Dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan Dan mayat-mayatnya diturunkan Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama Dan kaki orang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus Dan melihat bahwa ia telah mati Mereka tidak mematahkan kakinya Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya Dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air Dan orang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini Dan kesaksiannya benar Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran Supaya kamu juga percaya Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan Dan ada pula Nas yang mengatakan Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam Sesudah itu Yusuf dari Arematea Ia murid Yesus Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi Meminta kepada Pilatus Supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu Juga Nicodemus datang ke situ Dialah yang mula-mula datang Waktu malam kepada Yesus Ia membawa campuran minyak mur Dengan minyak gaharu Kira-kira 50 kati beratnya Mereka mengambil mayat Yesus Mengapaninya dengan kain lenan Dan membuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi Bila menguburkan mayat Dekat tempat dimana Yesus disalibkan Ada suatu taman Dan di dalam taman itu ada suatu kuburan baru Yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang Karena hari itu, hari persiapan orang Yahudi Sedang kubur itu tidak jauh letaknya Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ Sudara yang dikasih oleh Tuhan Penyalipan Tuhan Yesus memang menjadi keinginan Dari para pemimpin agama Dengan menghasut masyarakat Dan pada titik ini Mereka merasa mereka telah berhasil Menyalipkan Tuhan Yesus Namun sudara Kenyataan menunjukkan Bahwa Kristus yang tersalib itu Menyatakan kemenangan Tuhan Di atas perasaan menang daripada para pemimpin agama Maupun kelegaan daripada Pilatus Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita Yang pertama Hadirkah kau Waktu Yesus mati di atas Kayu salib Yesus sesungguhnya Seorang diri Menanggung dosa manusia Sampai mati di atas Kayu salib Sudara firman Tuhan berkata Karena hari itu hari persiapan Dan supaya pada hari sabat Mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib Sebab sabat itu adalah hari yang besar Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus Dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang dipatahkan Dan mayat-mayatnya diturunkan Maka datanglah prajurit-prajurit Lalu mematahkan kaki orang pertama Dan kaki orang lain disalibkan bersama-sama dengan Yesus Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus Dan melihat bahwa ia telah mati Mereka tidak mematahkan kakinya Tetapi seorang dari antara prajurit itu Menikam lambungnya dengan tombak Dan segera mengalir keluar darah dan air Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberi kesaksian ini Dan kesaksiannya benar Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran Supaya kamu juga percaya Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan Dan ada pula Nas yang mengatakan Mereka akan memandang kepada dia Yang telah mereka ikam Sudara yang dikasih oleh Tuhan Siapakah yang menjadi pembela Atas Kristus Yang tergantung di atas keosalib Apakah murid-murid Tuhan Sudara tidak ada Bahkan Kristus Di dalam pengadilan yang tidak adil itu Ia pun tidak membela diri Ketika dia ini ditangkap Dia pun tidak melawan Bahkan menyerahkan diri Bahkan sudara Di atas keosalib Dia pun Mati di sana Dan tidak dapat Membela dirinya lagi Sudara Dia seorang diri Menanggung Seluruh Apa yang patut dia lakukan Dia adalah penebus itu Dia menanggung Seorang diri Seluruh Kutuk dosa Dan kutuk maut Supaya Kita orang-orang Yang dikutuk Karena dosa Dikutuk oleh maut Kita boleh dimerdekakan Oleh pengorbanan Kristus Di atas keosalib Sudara yang dikasih oleh Tuhan Siapakah Yang membela Kristus Ketika dia tidak dapat lagi Membela dirinya Sudara yang dikasih dalam Tuhan Ketika Para prajurit Telah mematakan Kaki Dari orang yang disalib Di sebelah kiri Dan di sebelah kanan Dan mereka Melihat Yesus Mereka melihat Yesus sudah mati Dan mereka Tidak Mematahkan Kakinya Dan Alkitab Mengatakan Supaya genaplah Apa yang tertulis Nubuat tentang dia Bahwa Tidak ada tulang-tulangnya Yang akan Dipatahkan Sudara Siapakah Yang membela Yesus Ketika dia tidak dapat Membela dirinya Sudara Tuhan Dialah pembela Sudara Tuhan Sudah bernubuat Di dalam perjanjian lama Dan sudara Tidak ada seorang pun Yang dapat Melanggar Nubuat itu Yang dapat Mengatasi Nubuat itu Yang dapat Melakukan Lepas daripada Nubuat itu Mereka harus Tunduk kepada Nubuat itu Meskipun Mereka bukan Orang percaya Sudara Alkitab Memberitahukan kepada kita Bahwa Tuhan Dia Tuhan yang Maha Kuasa Dia Tuhan yang Berdaulat Yang mengontrol segala sesuatu Sudara dengan kematian Kristus Memberitahukan kepada kita Bahwa Tuhan Dialah yang telah berkata Dia menggenapi perkataan dia Sehingga sudara kita dapat Percaya Dan mengandalkan Firman Allah Sudara disitulah Letak daripada Iman orang Kristen Sudara iman Kristen Bukan bersandarkan Kepada perasaan kita Tapi iman Kristen Bersandarkan kepada Firman Allah Yang dapat diandalkan Dari mana kita tahu Sudara Apa yang terjadi Di atas Keosalip Ketika Kristus Menyerahkan dirinya Dan pada titik Dia tidak lagi dapat Membela dirinya Sudara Pembela itu Adalah Tuhan sendiri Dengan firman Yang pernah Dia katakan Sudara yang kedua Sudara Kasih Kristus Sajalah Yang membawa Orang-orang Percaya keluar Dengan berani Menghadapi Kenyataan Hidup Dengan penuh Kemenangan Sudara firman Tuhan berkata Sesudah itu Yusuf dari Arimathea Ia murid Yesus Tetapi sembunyi-sembunyi Karena takut Kepada orang-orang Yahudi Meminta kepada Pilatus Supaya ia diperbolehkan Menurunkan Mayat Yesus Dan Pilatus Meluluskan Permintaan itu Lalu datanglah Ia Dan menurunkan Mayat itu Juga Nengkodebus Datang ke situ Dialah yang Mula-mula datang Waktu malam Ketika Kepada Yesus Ia membuat Campuran minyak Mur dengan Minyak Gaharu Kira-kira 50 kati Beratnya Mereka Mengambil Mayat Yesus Mengapaninya Dengan Ken Lennon Dan membubuhinya Dengan rempah-rempah Menurut adat Orang Yahudi Bila menguburkan Mayat Dekat tempat Dimana Yesus Disalipkan Ada suatu Taman Dan Dalam taman itu Ada suatu Kubur baru Yang didalamnya Belum pernah Dimakamkan Seseorang Karena hari itu Hari persiapan Orang Yahudi Sedang kubur itu Tidak jauh Letaknya Maka mereka Meletakkan Mayat Yesus Kesitu Sudara Dalam peristiwa Kayu Sarip Maka muncullah Dua orang penting Di dalam Jajaran Kepemimpinan Agama Orang Yahudi Sudara Kedua orang itu Bernama Yusuf Dari Arimathea Dan yang seorang lagi Yang kita kenal Yang bernama Nikodemus Sudara Kedua orang ini Adalah Yang duduk Di dalam Sanhedrin Dan orang Yang terkemuka Dan sudara Alkitab memberitahukan Bahwa sesungguhnya Mereka ini juga Adalah murid Kristus Namun sudara Di dalam perjalanan Pelayan Tuhan Yesus Kedua orang ini Tidak pernah muncul Untuk disebut Sebagai murid Yesus Tapi Sudara Pada saat Peristiwa Kayu Salip Kedua orang ini Muncul ke permukaan Menunjukkan Mereka Mengasihi Yesus Mereka adalah Murid Yesus Pertanyaannya adalah Apakah Yang menggerakkan Yusuf Dari Arimathea Keluar Menyatakan Siapa dirinya Apakah Yang menggerakkan Nicodemus Keluar Untuk menyatakan Siapakah dirinya Sudara Kedua orang ini Memiliki kapasitas Yang cukup Untuk Menguburkan Jasad Tuhan Yesus Karena mereka Adalah tokoh Masyarakat Yang dihormati Dan disegani Namun sudara Kapasitas itu Tidak pernah Membuat mereka Keluar Untuk menyatakan Dirinya Sudara Hanya satu hal Membuat mereka Keluar Menyatakan dirinya Ketika mereka Menyaksikan Akan kasih Kristus Yang rela mati Berkorban Bagi dosa-dosa manusia Sudara Kasih Itulah Sudara Kasih Kristus Di atas Keusarib Yang menggerakkan Mereka Menjadi Seorang Pemberani Berani Menantang Segala tantangan Kesulitan Ancaman Apapun Semata-mata Karena melihat Kasih yang begitu besar Sudara Sudara Yang dikasih oleh Tuhan Dimana Kaletak keberanian Orang percaya Sudara Keberanian orang percaya Bukan diletakkan Kepada kapasitas kita Yang cukup Keberanian orang percaya Bukan karena kita Orang-orang yang penting Keberanian orang percaya Bukan karena kita Orang-orang yang pintar Keberanian orang percaya Bukan karena kita Orang-orang kaya Orang-orang terhormat Orang-orang terpandang Tetapi Sudara Keberanian orang percaya karena kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar sehingga saudara kita berani menghadapi segala apapun di hadapan kita semata-mata karena kasih Tuhan yang begitu besar. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan mari di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya jangan pernah lepas pandanganmu kepada Kristus yang mati bagi kita yang begitu mengasih kita dengan kasih yang seutuhnya dan seantero dirinya untuk kita sehingga saudara kita tidak perlu takut kita tidak perlu khawatir kita tahu kalau dia mengasih kita dengan menyerahkan nyawanya apatah yang dia tidak korbankan bagi kita untuk kita mengalami kemenangan di dalam dia. Mari kita berdoa. Bapak surga terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan biar sekali lagi mulai firmanmu kami dikuatkan kami boleh mengalami kemenangan dalam Tuhan bukan karena kami kompeten bukan karena kami berkapasitas bukan karena kami kuat kami gagah kami pintar kami kaya tetapi kami sudah dijamah oleh kasih yang ajaib itu kasih dari Golgota yaitu kasih Kristus kepada kami. Tuhan terima kasih untuk berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.